Next, kita lanjut soal hukum, masih ini seputar hukum Newton ya, hukum Newton. Situ katanya gaya 30 Newton, di ini ada ceritanya benda ditarik dengan gaya F sebesar 30 Newton. Dimana benda bermasa 5 kilo, berarti M nya 5 kilo. Dan percepatan A nya diketahui 2 meter per sekon kuadrat dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu maka koefisien gesek benda, mu ya. Koefisien gesek benda. Nah, karena benda ditarik ke arah kanan, berarti gaya geseknya ke arah kiri, FG. Nah, FG itu kan rumusnya mu kali N. Berarti di sini ada W, di sini ada N kan. W itu kan rumusnya M kali G. M kita 5, G kita 10, berarti 50. Berarti W kita 50. Nah, karena W dan N itu di sumbu Y, berarti sigma FG sama dengan 0. Berarti W kurang N sama dengan 0, W sama dengan N. W kita 50 sama dengan N. Berarti G normal kita 50. Nah, nanti kita masukkan sini ya. Kita pakai penda biru. Sekarang kita cari lagi sigma F. Sini aja ya. Sigma Fx itu sama dengan M kali A. Sigma Fx kita adalah F kurang FG sama dengan M5, A kita 2. Berarti F kita 30 dikurang FG sama dengan 10. Berarti 30 dikurang 10 sama dengan FG. Berarti ini 20. Sama dengan FG ya. Nah, dapatlah kita FG kita 20. Tinggal kita masukkan ke sini. Berarti FG kita 20, M kita tadi adalah 50. Berarti pindah ruas 20 per 50 sama dengan M5. Berarti 2 per 5. 2 per 5 itu sama dengan berapa? 2 per 5 berarti 0,4 ya. Sama-sama kita kali 2, kalau kali berapa tuh? Kali 20. Iya, 0,4 ya. Jadi 0,4 sama dengan M5. Jadi jawabannya adalah 0,4.